PCX CBS warna putih, baru turun, terus disini di dealer ini pada batal, saya tawarin ke orang-orang yang mau, ini jam kerja ya, kemungkinan pada kerja orangnya, jadi gak di respon, akhirnya motor ini milik Renaldi, ya ini dia orangnya, udah berapa lama dinanyain motor ini ke saya? Belum ada seminggu ini pak, belum ada seminggu ya, beruntung ente, belum ada seminggu udah dapet, D sebelumnya, sebelumnya udah nyari ke berapa deler, 5 deler pak, 5 deler, 5 deler, 5 deler semuanya dalam jangka waktu berapa lama tuh, 2 bulan, 2 bulan nyari? Gak dapet-dapet? Enggak, kalau misalnya pencari belum lama, cuma kalau estimasi motor ada itu 2 bulan Oh 2 bulan, gimana ceritanya ketemu saya? Teman itu ada yang kalau mau cepat, dikasih teman ya? Oh iya, jadi dapet nomor saya dari temannya, gitu Sebetulnya motor PCX itu dimana-mana inden, sama, di deler ini pun inden, cuma karena ini ada yang batal aja, jadi coba ditawarin ke orang yang mau, nah ini milik ente, sebetulnya ini ditawarin ke yang lain, yang udah lama WA ke saya, tapi mereka lagi kerja kayaknya, jadi WA nya gak dibalas, nah ini beruntung nih ya Ini dia bang motornya PCX, CBS, warna putih, pembelian, cash apa kredit? Cash pak Cash? Bener ya, cash ya? Oke Puasa gak hari ini? Puasa Puasa ya? Oke Ini gak bohong kan dapet seminggu? Gak bohong pak Gak bohong ya, bener ya? Bener Oke, oke, oke Ya ini ya, ini motornya, ini orangnya, Ray Ray, Ray Naldi namanya Oke ya kawan-kawan ya, lanjut simak terus videonya Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Nah, di video ini tadi ya, teman-teman lihat sendiri, ada sedikit cuplikan video dari teman kita yang memang dia sudah nyari motor PCX-nya cukup lama ya Sekitar 2 bulanan Dan belum mendapatkannya Nah, kebetulan dia WA ke saya Dapat nomor saya dari temannya Seperti itu, yang sering nonton YouTube saya Nah, pada akhirnya dia WA Dan kebetulan sekali ya, kebetulan sekali ada orang yang batal di dealer ini Jadi motor PCX-CBS warna putih ini sudah menginap 2 hari di dealer ini Ya, dealer-nya menunggu ada konsumen Harapan dia ada konsumen yang membeli motor PCX warna putih ini sebelum ditawarkan Seperti itu om Setelah 2 hari, tidak kunjung ada konsumen juga yang menginginkan motor PCX ini Pada akhirnya saya les menawarkan lah Termasuk ke saya ya, ke banyak orang Termasuk ke saya Bang, tolongin dong bang Katanya ada penonton nggak yang mau PCX-CBS warna putih? Saya bilang, banyak yang mau CBS warna putih Nah, seperti itu Tunggu ya bang ya Kalau misalkan emang rejeki abang mah Pasti dapat saya bilang seperti itu Nah, singkat cerita Saya WA lah semua orang-orang yang nanyain motor PCX-CBS warna putih ini di WA saya om Seperti itu Namun, karena dia itu posisinya informasi saya terima jam kerja Di jam 9, jam 10-an ya Saya sudah prediksi Kalau saya ngasih kabar ke semua teman-teman yang ada di WA Itu pasti low respon Atau belum dibalas Nah, seperti itu Itu terjadi ya om ya Semua orang yang saya WA Tidak ada yang ngebalas Alasannya Karena memang dia sedang bekerja Kalau kerja kemungkinan dia tidak boleh bawa handphone ya Kalau kerja di pabrik Kecuali kerja-kerja di perkantoran ya Nah, selanjutnya Ada satu orang yang responnya cepat Nah, ini dia orang yang ada di video ini om Namanya Renaldi Nah, dia juga kaget Tidak percaya Lalu dia sedikit shock ya Makanya dia Saya bilang, Bang Ini motor rebutan Saya bilang ya Kalau misalkan Abang mau Silahkan datang ke dealernya Dealernya Nanti saya share lock Nah, ketika saya share lock ke orang tersebut Dia datang langsung ke dealernya Tidak butuh waktu yang lama ya Datang yang kemungkinan kayaknya ngebut itu dia Soalnya Setelah saya kasih map ke dia Ya, selesai itu saya mandi Lalu Siap-siap ya untuk datang ke dealer Bertemu dengan orang ini Ternyata dia sudah datang ya Sudah sampai ke dealer tersebut Nah, sedangkan saya baru mau berangkat Seperti itu om Nah, jadi Yang Di sini ada Poin yang menarik Bahwa Kalau kita Mau Dapat informasi yang penting Usahakan memang Handphone harus aktif Dan Kalau misalkan memang Sampai tidak aktif Karena kepentingan kerja Ya, anggap saja Itu bukan Rejeki kita ya om ya Ya, kita kan lagi kerja Lagi nyari duit lah Masa Kita mau Apa? Mau Menentang aturan perusahaan Hanya gara-gara Sepeda motor ya Jadi intinya Kalian usaha Sudahlah Seperti itu ya Kalau misalkan memang Informasi dapatnya lagi Pas kalian kerja Ya, bukan rejeki kalian lah Anggap saja seperti itu ya Nah, memang Setelah Saya Selesai Ketemu dengan orang ini Yang Yang apa Yang membeli motor pecek ini WA-WA saya Di sore hari itu Semuanya terbalas ya Malah di siang harinya Ada Salah satu Teman kita ya Di WA Dia dari Bogor Bang, saya Semalam itu Kerja pulang malam Sip 2 Jadi saya baru bangun nih bang Motornya masih ada gak? Saya bilang Sudah sold out om Nah, seperti itu Ya, kasihan sekali Nah, saya terus Terus berdoa ya om ya Terus nyari informasi Ke teman-teman Seles Kalau misalkan memang Teman-teman Seles Butuh Bantuan Misalkan dia ada yang Batal Bang, cariin Orang yang mau beli motor Ini nih Ini batal Misalkan Nah, saya akan informasikan Ke kalian semua Seperti itu saja ya Soal Kalian mau bales Atau tidak Ya Ya, itu sudah Rejeki kalian lah ya Kalau misalkan kalian Posisinya lagi kerja Gak usah terlalu Memaksakan juga Jangan Sampai kalian nanti Ditegur sama perusahaan Gara-gara main handphone Saat bekerja Nah, seperti itu om Itulah ya Tadi Permasalahan Kenapa orang ini Bisa dapat motornya Satu, karena memang Ada yang batal Yang kedua Memang dia responnya cepat Ketika dikabarin Di WA Dia langsung telpon Malah ya Enggak Enggak ngebales lagi WA-nya Seperti itu om Nah, buat kalian ya Yang Nyari-nyari motor Sekupi juga Saya juga Sama ya om ya Selalu bertanya Ke setiap Seles Dari Daler-daler yang berbeda Apakah ada Sekupi bang Yang misalkan memang Kasusnya sama seperti ini Ada yang batal Gitu misalkan ya Atau ada orang yang Gak mau Dengan salah satu Sekupi yang ada Di dealer abang Kalau misalkan ada Boleh bang Diinformasikan Nanti saya Tawarin ke orang-orang Yang lagi nyari Nanti abang Berhubungan langsung saja Dengan calon pembelinya Seperti itu om Nah, informasi-informasi Tentang soal motor Sekupi juga saya Dapat ya Satu dua Satu dua Namun memang Tidak banyak ya Tidak sebanyak Motor PCX om Untuk motor Sekupinya Kadang-kadang saja Memang yang inden itu Terlalu banyak ya Di setiap dealer Jadi ketika ada yang batal Yang inden itu Banyak gitu Jadi ditawarkan Ke yang inden juga Nah, kecuali memang Saya Perlu informasikan ya Nggak semua dealer Itu Yang inden motor Sekupi itu Numpuk om Nah Ada juga beberapa dealer Yang indenannya sudah habis Motor Sekupinya datang Belum ada konsumen Nah, itu biasanya Suka ditawarin Seperti itu Nah ya Update terus saja Informasi-informasi Di Youtube saya ini Ya Kalian sering-sering Ngecek saja Di kolom komentar Apakah ada informasi Atau kalian bisa gabung Dengan grup Facebook Yang ada di kolom deskripsi Linknya ya Silahkan gabung disitu Kalau kalian mau Capoin Capoin aja dulu ya Lihat-lihat Informasi apa saja Berguna Tidak buat saya Kalau berguna Saya harap kalian bisa gabung Di komunitas Facebook tersebut Om Seperti itu Nah Jadi kalau misalkan Harapan kalian Bang Saya Motor Sekupinya Kira-kira Bisa dapat Apa enggak Masih ada waktu ya Om ya Saya tadi dapat informasi Bahwa dealer itu Ternyata tutupnya Hanya pas hari lebaran saja Tanggal 2 dan tanggal 3 Lalu tanggal 4 nya Sudah masuk lagi Tapi ya Dealer itu tetap Walaupun tetap buka Pengiriman dari Dari gudang Atau dari pabrik Ke dealer itu Sudah terhenti ya Karena memang mereka libur Gitu Jadi Dealer itu tetap buka Hanya menerima order Leasing pun Nanti Buka Atau tidak nya Saya belum tahu ya Kalau misalkan Kalian mengajukan kredit Di tanggal Habis lebaran Satu atau dua hari Kemungkinan Leasing nya belum buka ya Tapi dealer tetap menerima Seperti itu Om Nanti mungkin Order-ordernya Dikumpulin dulu Amat dealer Nanti ketika Leasing buka Semua akan Didaptarkan Oke ya Cari terus informasi Tentang motor Scoopy nya Ya Disilahkan cek Di kolom-kolom komentar Atau kalian bisa gabung Di komunitas Facebook Yang sudah saya berikan Link nya di deskripsi Cukup sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa